Hal ini merupakan putusan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang sebelumnya 8 tahun penjara dan hakim telah menutup persidangan dengan memberikan fonis 15 tahun penjara bagi terdakwa kuat ma'ruf. Sebelumnya hakim anggota Morgan Simanjuntak juga menyatakan dalam penimbangan majelis hakim terkait dengan peran kuat ma'ruf yang turut serta dalam perbuatan pembunuhan berencana mengikuti skenario dari terdakwa Verdi Sambo. Dan sebelumnya juga kuat ma'ruf terbukti secara syah melakukan perbuatan pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan primer pasal 340. Kita akan mendengarkan langsung bagaimana respons dari Bunda Yosua Hutabara di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Karena kami percaya kepada hakim jadi perpanjangan tangan Tuhan. Mulai dari kemarin saya mengatakan kami percaya kepada hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan tutusan Tuhan. Jadi ponis yang diberikan hakim kami berterima kasih dan kami tetap mengucap syukur kepada mujijat Tuhan pada saat ini. Ya karena kuat ma'ruf berperan aktif di dalam pembunuhan berencana seperti yang dibacakan para hakim tadi dia terpenuhi dengan pasal 340. Jadi hukuman 15 tahun yang diberikan hakim kami telah mendapatkan kelegaan dan berterima kasih kepada hakim yang membeliak.